Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi selama seseorang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yakin Allah itu dekat dan orang selalu mengejarkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak memaksihati Allah subhanahu wa ta'ala maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja wujud pengkabulan doa itu setelah kami dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad r.a.w. Allah mengatakan Nabi SAW pernah bersabda Ya Allah subhanahu wa ta'ala Artinya tidak seorang muslim pun yang memanjatkan doa kepada Allah yang didalamnya tidak mengandung permintaan yang berdosa dan tidak memutuskan silatur rahim Melainkan Allah pasti memberinya berkat doa itu salah satu dari tiga perkara Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus terpahami yang kedua yang kedua Bisa jadi Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala 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 yang tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan kita semuanya Ini Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Ada hadis lain yang semisal Juga dari Imam Ahmad Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Tidak ada satupun orang mu'min yang berdoa diatas bumi ini semua orang dia berdoa kepada Allah pasti Allah akan mengabulkan doanya jadi semua semua sekabianik selagi dia beriman kepada Allah tidak menyebutkan Allah dua ini mesti dikatakan atau jika tidak seperti apa yang diharapkan dia dilindungi oleh Allah dicegah oleh Allah dari keburukan yang seimbang dengan apa yang dia mimpah jalur bodoh yang akan diharapkan yang akan diharapkan yang akan diharapkan karena musibah yang akan terjadi yang akan diharapkan kebanyakan harus dijarak nah ada jadi itu ini pilih untuk cek cek juta yang lor akhirnya itu ada yang nampaknya lor apa orang di duit yang sehat selama kita lihat tadi orang tadi tidak meminta permintaan yang berdosa atau memutus memutus silatur silatur jadi ini kita pahami tapi buat nantan du'an yang ditolak dengan Allah subhanahu wa ta'ala du'an itu pasti akan dikabulkan oleh Allah tapi harus kita pahami ucudnya pengabulan du'an itu siji dikabulnya kaya opo singkisun pengkale dungu ini itu buatan hilang ini tetap jadi pahala bahkan jadi simpenan tabungan bencang tengah hera yang dikabuli nomor tiga di selam petni soko balak fitnah dan berbagai macam bentuk kesulitan-kesulitan ini yang yang kita pahami kemudian ada terus lagi dari ma'alaik bahwa nabi bersabda yustajah kuli ahadikum malam yu'ajan yakulu dakwatu malam yustajah kuli dakwatu malam yustajah kuli seorang itu pasti akan dikabulkan doanya selama dia tidak terkesak-kesak apa wujudnya orang terkesak-kesak yang ngomong wah dua ma'alaik kuli orang yang terkesak-kesak itu orang yang ngomong dua ma'alaik kuli kadang apa itu itu main lomba ya Allah Allah memenang ini yang kalah bukan berarti dengan doanya orang yang terkesak-kesak tetap dikabulkan berarti ini aku orang yang terkesak-kesak tetap aku diwenei dengan orang kalau jadi tidak ada lagi penyesalan si amba kalau dia berdoa minta mau main lomba menang si beli kok kalah itu bukan dia jadi tak terima doanya oleh Allah tapi dia akan disimpan dan akan diberikan yang setidaknya seimbang dengan apa yang dia minta bahkan atau mungkin dia tidak menang tapi tetap diselamatkan dari balak dan fitnah jadi ini juga susu Allah buat teman datang susu tergesa-gesa ingatlah tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah doa itu pasti dikabulkan ujuti macam-macam makanya tugas setengah minta banyak perminta berdoa dengan berbagai macam kebaikan selama tidak ada dosa dan memotong selatuh memutus selatuh maka janji Allah pasti dikat ada juga dari imam muslim mengatakan Nabi bersabda doa seorang hamba masih tetap dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama dia tidak berdoa yang muatannya dusak ya Allah muka-muka tabjik yang mungkin lembus itu tusak ya Allah muka-muka selamat selamat dosa itu selamat dosa atau atau memutus silatur kemudian berikutnya atau dia tidak tergesa-gesa sahabat pertanyaan selamat apa dimasukkan tergesa-gesa itu jawab orang mengatakan aku aku akhirnya apa akhirnya dia merasa kecewa lalu tak lagi berdoa ini sehingga ini kita pun tidak dikabul yang pernah itu yang itu yang Allah dekat mendengar doanya hamba ini yang itu yang itu yang 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 itu saja yang Allah meneku cedah kita takut berbuat dosa kita juga sadar karena Allah dekat maka taatlah kepada Allah jangan memaksayati Allah karena Allah dekat maka apa tempuhlah jalan yang lulus makanya mari kita berusaha semaksimal mungkin kita sadar Allah menyaksikan kita Allah mengabulkan doa kita tapi selama kita menjaga ketapa-ketapa kita tengah ketuan yang mesti kita harus penuhi menek domo biji kuduyakin lorong rentak kesu kesusu ini pahami jawabannya bunuh bunuh itu ujudnya telur si koyok koseng di jalur lorong